Mobil ini baru saya beli dari Pak Tio. Saya gak tau kalau mobil ini jalannya online. Mas, beli mobil ini dari Mas Tio? Iya. Pantesan dijual murah ke saya mobil ini. Ternyata mobil ini habis nabrak orang sampai mati. Saya ngeri pakai mobil ini, deh. Saya harus kembalikan mobil ini kepada yang menjualnya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Mobilnya gak kenapa-kenapa, kan? Gak kenapa-kenapa bagaimana? Mobil ini jalan sendiri sulit dikendalikan. Ah, itu paling setirnya aja, Pak. Ada anak yang bilang ke saya, mobil ini habis nabrak cewek sampai mati. Pokoknya kembalikan uang saya. Saya batal beli mobil ini. Eh, gak bisa gitu dong, Pak. Bapak kan udah beli, kita udah transaksi. Gak bisa dibalikin dong, Pak, duitnya. Pokoknya kembalikan uang saya. Atau saya laporkan kamu ke polisi. Bapak kan udah beli, kita udah beli, kita udah beli, kita udah beli, kita udah beli. Aduh, bersyukur sekali saya mendapatkan mobil murah. Mana masih bagus lagi. Lah? Kak, makasih loh, udah mau ngantri aku ke mal buat blit. Kebutuhannya tanggung hayang. Alhamdulillah, bisa suruhkan itu udah biasa kok. Tidak, tapi. Oke. Siap, siap. Masuk dulu lah lagi. Kenapa ini mobil gak bisa dikendalikan? Hah? Eh, masuk dulu lah lagi. Eh? Astaghfirullahaladzal. Pak, Pak, Pak. Oke, Bapak, Kak. Ya Allah, hampir aja kita tuh ketabrak. Maaf, deh, maaf. Maaf. Pak, kalau bawa mobil, hati-hati dong, liat-liat orang. Hampir tadi nabrak kita. Maaf, deh. Mobil ini baru saya beli dari Pak Tio. Saya gak tau kalau mobil ini jalannya oleng. Mas, beli mobil ini dari Mas Tio? Iya. Lak, kamu liat apa, Lak? Pak Reza, ternyata mobil ini udah nabrak sisi sampe dia meninggal. Astaghfirullahaladzim. Terus kamu liat siapa pelakunya? Nah, itu dia, Kak. Lala tuh gak bisa ngeliat jelas. Jadi Lala gak tau pelakunya siapa. Astaghfirullahaladzim. Pantesan dijual murah ke saya mobil ini. Ternyata mobil ini habis nabrak orang sampe emang hati. Saya ngeri pake mobil ini, dek. Saya harus kembalikan mobil ini kepada yang menjualnya. Halo? Halo? Iya, iya. Oh, iya, Pak. Kenapa, Pak? Mobilnya gak kenapa-kenapa, kan? Gak kenapa-kenapa. Bagaimana? Mobil ini jalan sendiri sulit dikendalikan. Ah, itu paling setirnya aja, Pak. Ada anak yang bilang ke saya, mobil ini habis nabrak cewe sampe mati. Pokoknya kembalikan uang saya. Saya batal beli mobil ini. He, gak bisa gitu dong, Pak. Bapak kan udah beli. Kita udah transaksi. Gak bisa dibaliki dong, Pak, duitnya. Pokoknya kembalikan uang saya. Atau saya laporkan kamu ke polisi. Kamu nilaporkan ke polisi? Gimana nih, Mas? Kalau kayak gini. Aduh, gimana ya, Mas? Aduh, enggak, Mas. Polisinya datang. Udah, udah. Kamu tenang aja. Aku gak akan bilang kalau kamu enam. Udah, ntar aku bilang. Oke, mobilnya sering dipinjam temen. Eh, sayang. Ini, yang ini udah laku, kan? Udah, udah. Ya, selamat siang. Iya. Dengan Patio. Saya sendiri. Sekarang Patio ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan soal mobil yang di-load. Eh, untuk apa, Pak? Saya gak salah apa-apa. Kenapa saya harus ikut ke kantor? Iya, betul. Patio, jangan marah-marah. Kami ke sini hanya mau minta keterangan dari Pak Pak. Saya gak marah-marah. Cuman kalau saya gak salah apa-apa, kenapa saya harus dibawa ke kantor? Patio. Kami minta Patio bersikap kofrat. Silakan nanti jelaskan semuanya di kantor pulis. Sekarang mereka ikut. Silakan. Ya udah, sayang. Aduh. Gawat nih. Kalau sampai ketahuan. Enggak, enggak. Jangan sampai ketahuan. Aku gak mau masuk penjara. Pak, butiknya masih muka. Kakak alihin dia. Nanti kakak ketok. Pasti yang kejar kakak. Habis itu kamu masuk, oke? Tapi kakadilan, thank you gaya. Siya, siya. Siapa itu? Pasti ada suatu barang yang mesti dicari. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Apa ini? Ada handphone Oh Mungkin Arwah Sisi nunjukin kalau Ada handphone yang harus aku ambil Handphone, iya Loh Kok berantakan kayak gini Pasti ada yang masuk ke sini Eh Siapa kamu Berani-beraninya masuk ke dalam putih orang Keluar Keluar gak kamu Ayo Keluar Lawan aku Keluar Saya bilang keluar Siapa kamu Siapa kamu Kamu udah mati Pergi kamu Kamu udah mati Jangan lakuin saya Jangan lakuin saya Pergi kamu Pergi Beri Beri Beri